Halo Lovebird Mania Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyepet anakan lovebird menggunakan sendok Karena cara ini sangat aman ya buat anakan lovebird Ya meskipun cara ini cukup memakan waktu juga ya Disini saya menggunakan bubur bayi merek serelak ya Beras merah Nah untuk yang kedua siapkan aja sendok yang udah kita bangkungkan ya Agar tidak berceceran aja gitu Yang sebenarnya sangat mudah untuk meloloh anakan lovebird menggunakan sendok itu Cukup kita dekatkan ke mulut Otomatis lovebird sendiri yang akan memakannya Kalau untuk yang pertama kali meloloh anakan lovebird menggunakan sendok Bisa juga kita buka sedikit mulutnya ya Nah nanti juga akan terbiasa Nah untuk racikan buburnya sendiri Usahakan jangan terlalu panas Juga jangan terlalu kental ya Karena bubur seperti ini nanti kalau sudah Sudah dingin gitu ya dia akan mekar gitu Misalkan kita ngasihnya terlalu panas Maka di dalam temboloknya itu atau dalam perutnya itu akan mekar Nah biasanya itu akan menyebabkan Si lovebird itu tidak tahan dan akan mati gitu Untuk jenis buburnya selain serelak beras merah juga bisa yang rasa kacang hijau ya yang nol hari gitu Atau bisa juga memakai bubur sun rasa pisang gitu ya Itu juga Biasa para lovebird mania meloloh anakannya Nah selain menggunakan sendok juga ada yang menggunakan sepetan gitu Tapi menurut saya ya lebih aman menggunakan sendok Oke terima kasih video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Agar channel ini makin berkembang dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat Terima kasih